Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Terus nama datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi tombol pada mouse. Kalian bisa melihat pada gambar mouse di sini, mouse standar memiliki 3 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan. Yang berikutnya adalah kalian harus menekan scroll pada mouse, seperti ini. Jadi, scroll tidak hanya berfungsi untuk melakukan scroll ke atas ataupun ke bawah. Ketika kalian menekannya, akan menjadi tombol. Sekarang, klik kiri pada mouse di sini. Ketika kalian mengklik sekali, digunakan untuk memilih file. Hanya satu kali klik, tetapi ketika kalian menekan tombol mouse kiri, kalian tekan terus. Yang terjadi adalah, kalian memilih semua file, seperti ini. Yang berikutnya, ketika kalian mengklik dua kali secara cepat, pada tombol kiri mouse, seperti ini. Digunakan untuk mengeksekusi ataupun menjalankan program. Yang berikutnya, klik kanan pada mouse, digunakan untuk menampilkan menu konteks. Menu konteks sendiri adalah, menu yang berbeda-beda sesuai dengan isinya. Misalkan seperti ini. Sekarang kita memilih klik kanan pada file. Dan ketika kalian mengklik kanan pada taskbar, kalian akan menemukan menu yang berbeda. Ketika kalian mengklik kanan pada start menu, seperti ini. Menunya akan berbeda. Begitu pula ketika kalian mengklik kanan pada desktop. Menu yang tampil akan berbeda pula. Yang berikutnya adalah tombol scroll. Seperti yang kalian ketahui, ketika kalian menggunakan scroll pada mouse, kalian bisa pergi ke bagian bawah website. Apapun itu. Dan juga, kalian bisa pergi ke bagian atas website. Tetapi, ketika kalian menekan scroll di website, disini, kalian akan melihat ikon berupa tanda panah ke atas dan juga ke bawah. Yang mana, ketika kalian mendorong sedikit mouse kalian ke arah bawah, maka secara otomatis, tanpa kalian memegang mouse, halaman website akan berjalan sendiri. Begitu pula ketika kalian mengarahkan mouse kalian ke atas. Semakin ke bawah, semakin cepat. Begitu pula ketika kalian memilih untuk ke atas. Tidak hanya itu, ketika kalian memilih browser, seperti ini, pada taskbar, dan kalian menekan tombol scroll, yang terjadi adalah, kalian menampilkan Windows browser baru, seperti ini. Begitu pula ketika kalian menekan scroll pada mouse kalian, kalian akan menampilkan menu Windows baru, seperti ini. Kita sedih perhatian kita. Terima kasih. Terima kasih.